Di sini hampir semua masyarakat padelegan ini bekerja di pemprosesan racungan terutama perempuan. Rajungan ini sudah bagian dari keluarga saya sih mas, bekerja di pemprosesan rajungan ini karena dia banyak membantu ekonomi keluarga saya, bisa menyengkolahkan anak-anak, bisa biayain kebutuhan rumah tangga. Rajungan saya kali ini, cek kan tak beri kekalak, mereka cepat rajanya dik. Menraja kan bisa ekalak boleh bernelayan kan bisa ditempur. Menik ke ini, rajungan tak bisa e-tempur. Dari tahun 2006, saya sudah pakai alat tangkap bubuh karena soalnya bubuh itu enak, simple, sederhana, bisa milih-milih racungan yang kecil dan yang besar. Soalnya yang kecil itu bisa dibuang, nanti kan nelayan itu punya harapan ke depannya. Alhamdulillah, ini ada lagi mas. Harapan saya, para pelaku usaha rajungan, itu secara kompak melakukan sustainable fishing di Indonesia. Kenapa harus kompak? Karena perairan Indonesia itu sangat luas. Tidak mungkin hanya satu atau dua pihak yang secara aktif melakukan program-program tersebut. Laut dan isinya adalah bagian dari hidup kita. Dan untuk memastikan isinya itu, dia tetap terjaga, itu adalah tugas kita untuk anak-kutu kita ke depan. Semoga apa yang telah kita lakukan ini menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan yang ada di dunia, terutama di industri perikanan. Terima kasih telah menonton!